Hai PC waduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Dimas Aryo jadi pada kali ini kita tuh bakal lanjutin eh bukan lanjutin kita tuh bakal nge-review sebuah game itu nama gamenya Blue Ninja Super Hero Parody dan ini adalah kostum-kostumnya kostumnya lumayan banyak dan berbagai warna guys jadi kalian tuh nggak bosen kostum yang itu-itu aja dan ini adalah tampilan sedikit dari kostum-kostumnya ini tactical spy warna biru gitu ini superhero power superhero pokoknya ini miracle ninja ini ngerakut keren guys hitam merah nah ini juga mirip tetapi merahnya lebih kebadan gitu sini kita pencet start ke statistik boss dv boss dvd itu ada 19 kemungkinan ini lumayan panjang story-nya Oh ya btw ini ada story-nya juga ya teman-teman walaupun kak skinnya itu bisa dibilang ya gitu deh nah ini tampilan dalam gamenya lumayan lah ya kan lumayan sini ada mobil Oh tidak nggak bisa kita ambil guys ya Kenapa berhenti lah kita masuk rumah aja dulu kita cek apa-apa saja di dalam rumah superhero ini sini ada ruang tamu sepertinya disini ada dapur ada kulkas kita cek lagi di sini ada wc oke Oh di sini mungkin tempat tidur ikut tempat tidur kamar mandi guys kamar mandi nah ini baru tempat tidurnya dan di sini kita bisa tidur tapi kita enggak tidur karena kita baru mulai teman-teman enggak mungkin kita langsung tidur kita keluar dulu kita keliling-keliling pakai hero ini eh superhero ini di sini tombolnya juga ada banyak teman-teman mulai dari lari tombol tinju menghindar ya ada orang nah ya lari ya teman-teman tidak bisa dipukul guys dan ada lompat Wow kita bisa jalan di gedung juga nah ini misinya ini misinya kita gabungin dulu ini ada pedang nih kita pakai aduh kalau kena pukulan gitu ya darah kita berkurang ya teman-teman itu kalau ada tanda-tanda kuning di atas di atas dia itu itu dia tandanya memukul deh jadi kita harus menghindar ini satu lagi Oh iya boleh coba ada tambah serikat juga kita pukul aja dulu lagi kita bantai nah you stop the Aduh cepet kali tulisannya Oh ada 11% anda orang gitu teman-teman di sini aku mau mencoba jadi Spiderman dulu oke gila sih swingnya lumayan ya bergelantungan itu nah lumayan bagus kita ulang lagi kita ulang tadi terlil apa keluar sendiri teman-teman bisa-bisanya keluar sendiri nih ada orang lagi teman-teman nah lari lagi juga enggak dia haduh kita nih superhero lu enggak mungkin kita nyakitin peristrian nyakitin NPC oke kita coba ulang swingnya lagi teman-teman bergelantungannya bis gila sih menurut aku bagus ya bergelantungannya ini ini ada misi lagi kita mainin dulu stop the moogers Oke kita jadi superhero lagi nompak-nompak dulu pukul-pukul menghindar nah sempat juga menghindar nah kalau ada tanda-tanda kuning itu menghindar aja Aduh nggak sempat guys udah kurang darah kita lagi masuk pedang biar lebih sadis serangannya double kill pukul aja terus penjahat memang harus dipukulin karena kalau nggak dipukulin berkuasa kali dia nah sekali lagi lagi nah yuk top of the pion udah 25% guys itu apa sih mungkin kita bakal bakal kita buat sampai 100% ya kita mainin misi-misi sambil bergelantungan lagi guys untuk animasi bergelantungan ini menurut aku udah keren sih animasinya itu menurut aku udah gigi gitu disini kita tuh bisa merayap layaknya Spiderman guys memang ini gabungan dari Ninja dan Spiderman kita bisa bergelantungan gini dan gayanya animasinya itu enggak itu-itu aja teman-teman di sini bisa lompat dua kali juga animasi lompat dua dua kalinya juga keren gila sih ini memang game yang bagus kalau kalian mau mainin tim Spiderman tapi porsi Ninja ini cocok mainin dan penyimpanannya juga tidak terlalu besar di bawah 100 MB ini game di bawah 100 MB udah GG parah gila sih di sini aku mau nyoba lompat sambil nah bisa juga teman-teman ternyata memang bisa juga kita lompat narik musuhnya gitu kombo teman-teman kita lawan aja dulu nah satu lagi nah ini stop profilis lagi teman-teman 39% sikit lagi eh bukan sikit lagi sih masih banyak kita bergelantungan dulu nyarik-nyarik misi a few moments later kita meluncur kebawah nah kita pukul lagi misinya emang pukul-pukulan aja teman-teman tinggal papalah ya kan kita pukul kita sabit pakai pedang kekuritnya kita lempar kita tarik pukul-pukul sampai oke jangan berkutik oke 88% hingga 22% lagi mungkin ini satu misi lagi udah bisa kita tarik tahu itu maksudnya apa ya teman-teman di sini kita bisa lihat itu langitnya berubah warna ya teman-teman yang tadinya cerah ini karena mau sore memang dijadikan sore Wow ini kita nyangkut nih nah ini gimana woi nyangkut gini oke bisa juga kita lompat dulu pukul lagi bahasa langitnya nanti kita pukul lagi sikit lagi nah selesai yuh dua persen lagi guys Astaghfirullah gamenya pelit di sini aku keluar dan kita cari karakter teman-teman karena aku mau beli baju eh baju kostum kita cari kostum yang pas tetapi dengan budget yang pas-pasan aduh nah ini teman-teman ini lumayan bagus karena ini warnanya nggak sama seperti warna yang tadi karena dia tuh berubah dua warna guys yang biru yang biru ini menjadi warna hijau eh oren tapi yang hitam tadi berubah jadi warna hijau teman-teman ini menurut aku ganti aja ya ini nengokin aja cuy kita lanjut satu misi lagi biar kita buka yang 100% itu apa sih itu sedikit lagi guys kita pukul nih mati nah bih ada tanda panah berwarna biru kita langsung samperin apa sih ini kenapa ada tanda biru gini tanda panah yang nunjuk gitu kita langsung mendatangin abone nah sampai juga kita guys di polis station muster menekles yang travel industry this time some creep name dragon ninja is blablabla duh mbak pande masih inggris aku Oke kita langsung lu ada lagi kita disuruh piggy lagi kemungkinan polisinya minta tolong guys minta tolong ngapain aku nggak nggak tahu kita gerak aja langsung sudah sampai turun top-top dragon ninja Wah kita melawan dragon ninja guys kita pukulin Aduh dia lumayan besar juga kita nggak boleh kalah jangan sampai kalah terus menghindar kita pukul terus jangan kasih ampun dios objek dios sama sekarat temen-temen waduh jangan sampai aduh gila sih terpukul lagi jangan sampai kita ada yang mati sama-sama sekarat Aduh woi tolonglah woi jangan jangan menang apa woi ini buat konten isikan segelar aku nah Alhamdulillah menang juga selesai guys satu boss pertama sudah kita matiin sudah kita waslet kan Oke teman-teman mungkin segitu saja dulu review game dari the blue ninja superhero game bagi kalian yang mau download link downloadnya mungkin ada di deskripsi saya kasih atau juga di tolong komentar tapi kalian juga bisa sendiri mendownloadnya di aplikasi playstore guys karena ini game memang dari playstore bisa kalian ketik namanya game nama gamenya itu the blue ninja Superhero game dan ini gamenya sangat bersahabat di HP kalian HP Android kalian itu karena gamenya ini tidak sampai 100 MB guys dibawah 100 MB mungkin 93 atau 97 MB sekitar segitu yang penting tidak sampai 100 MB guys dan udah sih gitu aja see you next video bye bye".